Terima kasih. 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 Wow, apa itu? Aku rasa itu bukan apa-apa, tapi wow, ini adalah pai terbaik yang pernah aku makan. Apa itu kayu manis? Aku tahu kau akan menyukainya. Makanlah lagi, aku membuat satu kue besar untukmu. Benarkah? Itu luar biasa. Tapi aku harus mengganti baju. Lalu aku harus membawa tank ke dokter. Perut penyu sensitifnya sakit lagi. Apa tidak masalah kalau aku bawa pai ini? Tentu saja tidak. Lagi pula aku harus kembali bekerja di Sugar Cube Corner. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Aku tahu dia menyukainya. Aku tahu dia menyukainya. Apa itu? Apa itu? Berhenti! Kau tidak melihat pai Blueberry Pelangi berbahan 73 rempah dengan sepotong bagian yang sudah dimakan di dalam sini, kan? Tidak. Benar. Tentu saja tidak. Itu konyol sekali. Karena aku membuatkannya untuk Renbodas dan dia suka, paiku. Dia tidak akan pernah membuangnya seperti sampah di tong sampah bersama sampah lainnya. Benar, kan? Benar. Pai itu pasti bukan yang kubuat. Aku pasti berhalusinasi. Aku makan terlalu banyak coklat pagi ini. Tapi bagaimana kalau aku tidak berhalusinasi? Bagaimana kalau itu paiku? Itu tidak mungkin. Kecuali, Renbodas digantikan oleh penipu yang bisa membuang pai lezat. Atau dia sudah dicuci otak oleh ratu jahat membenci, pai? Kau benar juga. Renbodas terlalu keras kepala untuk dicuci otak. Selain itu dia benci mencuci. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Ayo kita lihat beberapa apa yang kubuat untuknya belakangan ini. Pai Bisonberry yang kubuat untuk hari ulang tahunnya dan Rasa Lemon untuk tiga hari lainnya. Dan ini bukan ultamu, tapi ini puding pai untukmu. Dia makan semua ini, kan? Kau membawa pai yang lainnya? Terima kasih banyak. Wow, apa itu? Sepertinya itu bukan apa-apa. Luar biasa. Tiga pai lemon. Hei, apa itu di sana? Lupakan saja. Pai yang menakjubkan. Selamat, ini bukan ultamu, tapi ini pai untukmu. Terima kasih. Ya ampun, coba lihat itu. Ini bahkan bukan ulang tahunku. Oh, maaf. Sepertinya itu bukan apa-apa. Tapi puding ini rasanya luar biasa. Apa aku pernah melihat Rainbow Dash memakan salah satu pai ku? Aku selalu menolak saat ada poni menunjuk ke arah belakangku. Apa itu? Hah, itu bagus. Tapi aku butuh jawaban. Aku mengirimkan Rainbow Dash kuai setiap bulan sejak dia bergabung di Wonder Bowl. Dan kau bilang pada aku dia tidak pernah terlihat memakannya. Eh, benar. Atau tidak? Maksudku, aku tidak pernah melihat dia memakannya. Hmm, menarik. Sangat menarik. Apa kami sedang diinvestigasi? Sebagai detektif kepala dalam kasus pai, aku memberi label kalian semua poni tersangka. Jadi sebaiknya kalian beritahu aku semua yang kalian tahu. Ya, kami memang menerima sumbangan pai bulanan misterius. Apa kau bisa menjajarkan pai-pai ini sesuai urutan? Kudengar penyurein bodas mengalami masalah perut. Kapan itu dimulai? Sekitar seminggu yang lalu, Teng Yang Malang mengalami gejala kelebihan gula, tempur menggigil, kurang tidur, gangguan pencernaan reptil. Hmm, dan ini semua terjadi setelah aku membuatkan Rainbow Dash Papersik. Terima kasih sudah pinjamkan jaketmu. Kelihatannya kepingan puzzle. Mulai tersusun di tempatnya. Tapi faktanya tidak cantik. Catatan untuk diri P.A. Literasi pai. Sudah semuanya, dokter? Iya, masih ada di sini. Menarik. Apakah kau punya hasil analisa laboratorium rasa dari pai itu? Tidak, tapi kau tahu, Nona Cirli, baru saja tadi datang ke sini, hamster kelasnya memiliki gejala yang sama. Mungkin ini adalah wabah pai. Mungkin. Dan aku mungkin tahu siapa poni penyebabnya. Dokter Fauna benar. Dan aku selalu mengingatkan anak-anak supaya tidak berbagi pai dengan hamster di kelas. Binatang tidak bisa mencerna makanan poni. Benar. Tapi dari mana datangnya pai ini? Ya, itu dari Rainbow Dash. Dia memberikan pai sehari setelah hari enam bulan sebelum ultah Rainbow Dash. Kau bilang sehari setelah hari enam bulan sebelum ultahnya? Sangat, sangat, sangat menarik. Karena aku memberikannya pai pada waktu itu, setiap tahunnya. Dan aku merasa itu pai yang sana. Ya, dari manapun asalnya, murid-murid sangat menyukainya. Aku senang. Setidaknya aku bisa memastikan ada yang senang. Dia tidak makan yang blueberry, tidak makan yang pisang, tidak makan yang krim, dan tidak makan yang coklat. Dia tidak makan satu pun. Kenapa? Dan jangan bilang ini semua terjadi baru-baru ini. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Cirly bilang begitu. Dan kalau ada hal yang aku tahu, kebenaran akan selalu muncul. Ah, Rainbow Dash tidak suka pai. Dan selama ini dia berbohong padaku tentang ini. Pinkie, pai. Pinkie, pai. Oh, gue perencana pesta. Benar. Kau baik-baik saja. Apa teriak kamu itu senang-senang? Berteriak itu menyenangkan. Tapi aku tidak baik-baik saja. Aku sudah membuatkan Rainbow Dash Pai selama bertahun-tahun, dan dia bahkan tidak menyukainya. Dan dia berbohong padaku. Tapi semua poni menyukai pai-mu. Itu adalah hal terbesar setelah apel iris. Terima kasih. Aku pernah melihatnya memakan salah satu pai-mu sebelumnya. Kau sengguh melihatnya? Sepertinya begitu. Karena itulah aku mengatakannya. Apa kau yakin? Mungkin tidak juga. Tepat sekali. Karena ini semua kepalsuan. Rainbow Dash sudah menertawakan pai-paiku di belakangku dan mencari cara untuk menyikirkannya selama bertahun-tahun. Bawa kemari makanan paling tidak enak di seluruh Equestria. Dan sekarang akan ku hancurkan ciptaan mengerikan Pinkie Pie dan membebaskan tanah ini dari pai-pai menjijikan itu untuk selamanya. Tidak! Enyahlah kau krim stroberi dan krim persik. Enyahlah remahan apel dan kejutan lemon. Enyah! 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 Aku rasa bukan itu yang terjadi. Kerasa juga bukan begitu. Aku tahu itu. Ya, aku punya sesuatu untuk mengalihkan pikiranmu dari semua pikiran kotormu ini. Kami sedang panen apa, jadi ku harap kau bisa membuatnya. Ya, aku akan membuatkan pai. Banyak pai. Aku akan membuatkan Rainbow Dash begitu banyak pai. Itu akan memaksanya mengakui kebenaran, atau aku akan memergokinya sedang beraksi menyingkirkannya. Operasi kebohongan pai dilaksanakan. Terima kasih, Applejack. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu untuk membuat rencana. Aku rasa aku tidak melakukan itu. Selain itu, bagaimana caramu keluar dari sini? Kecuta! Apa yang terjadi? Selamat hari membangunkan temanmu tidak resmi. Aku tidak pernah mendengar ada hari membangunkan teman. Iya, itu tidak resmi. Tapi aku membuatkan pai kesukaanmu untuk merayakannya. Tada! Hadiah adalah hal kedua paling penting dalam hari membangunkan teman. Apa hal penting yang pertama? Menerima hadiah dan segera menikmatinya. Tapi maaf, aku lupa tentang hari membangunkan teman. Biar aku perbaiki itu ya. Ini! Hah? Hai, cu! Hai, cu! Pai-nya, kemana perginya? Apa maksudmu dengan kemana perginya? Bagaimana? Dimana? Kapan? Selamat untuk sesi latihan Wonderbolt-mu yang ke-74. Ini pai untukmu. Sekarang makanlah. Ehm, baiklah. Ini agak terlalu berlebihan. Aku bahkan masih belum berlatih. Ya, aku ingin merayakan lebih dulu karena aku sudah tahu kau akan hebat. Makan, pai-nya. Pinky, awas! Aku tidak akan terjebak. Pinky, kau baik-baik saja. Turunkan aku. Maaf, Nona. Tapi kami harus memastikan kalau kau tidak mengalami cedera dalam. Tapi, pai-nya. Apa yang terjadi pada pai-nya? Oh, pai-nya benar-benar lezat. Dan kau semakin hebat. Tidak! Ah, kemahan. Tolonglah aku. Rainbow Dash, syukurlah kau di sini. Aku sedang mencoba memperbaiki puncak pai di piramida pai-ku. Tapi ini malah jadi tidak seimbang. Dan hanya ada satu cara untuk menyelamatkanku. Kau harus makan pai-nya. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Oh, benar. Kau bisa menolongku dengan cara itu. Kau harus lebih berhati-hati. Kau mengerti? Rainbow Dash, aku ingin berterima kasih karena sudah menyelamatkanku dari piramida pai. Jadi, nikmati pai-nya. Makanlah tiga, lima belay. Aku tahu kau sangat menyukainya. Sekarang, makanlah. Terima kasih. Aku sudah tidak sabar untuk memakan semua pai ini. Apa? Aku sudah... Apa? Dari mana mereka? Bagaimana kau? Itu sangat lezat. Kau berhasil, Pinky. Rainbow Dash, rupanya kau di sana. Aku membuatkan pai untuk semua poni dan kau satu-satunya yang belum makan. Jadi, ini paimu untuk dimakan sekarang. Aku tidak apa-apa. Kau terlihat lebih sering menatap lebih dari biasanya. Aku hanya ingin melihat poni lain menikmati pai-ku. Apa? Kau yakin kau tidak mau berkedip? Aku? Tidak. Aku tidak suka berkedip. Sekarang, jangan pedulikan aku. Silahkan. Dan makan pain-nya. Ya. Apa kau mau aku mengigitnya besar atau gigitan kecil? Aku hanya tidak tahu. Oh, atau mungkin sedang? Tidak, tidak, tidak. Pastinya tidak sedang. Apakah kau mempunyai susu? Ah, lupakan saja. Paimu terlalu lezat untuk ditolak. Apa? Tidak, tidak. Sudah cukup. Aku tidak tahan lagi. Semuanya baik-baik saja, Pinky. Tidak. Semua tidak baik-baik saja. Kau benci, pai-ku. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu benar apa yang kubicarakan? Aku lihat yang kau lakukan. Ya, aku tidak melihatnya langsung. Tapi aku tahu kau pura-pura makan pai-ku. Kau membuang pai yang kubuat untuk sesi latihan Wonder Boy punya ke-73. Dan aku tahu kau diam-diam menyikirkan semua apa yang kuberikan. Aku bisa saja. Itu sangat gila. Memangnya kau pikir aku melakukan apa? Membuatnya hilang tiba-tiba di udara? Baiklah. Mungkin aku memang menghilangkan salah satunya di udara. Kenapa kau begitu? Apa? Aku... Aku hanya ingin berbagi pai luar biasa ini dengan penduduk Klaus Dell. Jadi aku... Aku berusaha mengirimkannya dengan balon udara. Tapi kau baru saja bilang pai-nya lezat. Itu sudah jelas karena... Karena aku mengalami amnesia. Aku sudah dicuci otak. Ini... Ini hari kebalikan. Ingatanmu baik-baik saja. Kau benci mencuci dan aku tahu hari ini bukan hari kebalikan. Karena aku membuatkan mu pai setiap tahun hari itu. Itu pai yang hanya akan kau buang. Atau berikan untuk sumbangan. Atau hancurkan dengan mata lesermu sambil mentertawai ku. Mata leser? Oh, oh. Jadi kau mengakuinya? Apa? Tidak. Aku bisa menjelaskannya. Aku tidak mau mendengarkannya. Dia tidak mendengarnya. Dia tidak membiarkanku meminta maaf. Hah. Aku merasa sangat buruk. Ya, kau sudah berbohong padanya. Bahkan pada kami semua. Benar? Apa ada kebohonganmu yang lain yang harus kami ketahui? Tidak. Ya. Aku tidak bisa berpikir dengan baik saat ini. Apakah salahku kalau aku tidak menyukai pai? Dan bukan hanya pai buatan Pinky. Tapi semua pai. Aku tahu dia sangat suka membuat pai. Dan kalau aku bilang padanya aku tidak suka painya, itu akan menghancurkannya. Sekarang kau juga sudah menghancurkannya. Tapi aku... Kau benar. Aku rasa harusnya aku makan saja painya sejak awal. Tunggu. Itu dia. Aku tahu cara untuk memperbaikinya. Piyu. Gami, apa itu kau? Hah? Apa itu? Oh. Ternyata kau. Pinky, pai. Tunggu. Hah. Aku tahu kalau harusnya aku jujur padamu sejak awal. Karena berbohong pada temanmu adalah salah. Dan menyingkirkan semua pai itu adalah kesalahan besar. Apa kau tahu berapa banyak pai yang kau buatkan untukku selama bertahun-tahun? Iya, aku tahu tepat jumlahnya. Aku punya sistem pai yang sangat rinci. Tentu saja. Tentu saja. Intinya adalah, ku pikir menyingkirkan painya bisa kulakukan untuk menjaga perasaanmu. Tapi aku salah. Jadi untuk menebusnya, aku membuatkan pai ini untukmu. Ya, ku rasa aku membuatnya untukmu, untuk dimakan di depanmu. Intinya adalah, aku memakan pai ini untuk persahabatan. Tunggu. Benda bulat bau menyerikan itu adalah pai? Ya. Aku tahu aku tidak bisa kembali dan memakan semua pai yang kau buatkan untukku dulu. Jadi, aku akan makan satu yang besar ini untukmu sekarang. Jadi, aku akan mulai. Tunggu. Aku tidak bisa melihatmu melakukan ini. Maksudku, apa itu kue atau semacam betan? Ya, sejujurnya aku juga tidak tahu. Aku tidak percaya kau akan memakan pai mengerikan ini untukku. Ini konyol dan ini semua terlalu diperumit. Dan ku rasa akhirnya aku mengerti kenapa kau berbohong. Wow, apa itu? Aku rasa itu bukan apa-apa. Yeay, aku senang kau menikmati paiku. Oh, tidak apa-apa. Painya sangat enak. Yeay. Tidak mungkin coba lihat itu. Oh, ini bahkan bukan ulang tahunku. Oh, maaf. Sepertinya itu bukan apa-apa. Tapi puding ini luar biasa. Sangat enak. Melihatmu memakan paiku membuatku jadi poni paling bahagia di seluruh Equestria. Aku tahu itu. Kau melakukan banyak hal konyol dan rumit untuk menyingkirkan paiku karena kau merasa bahagia saat melihatku bahagia. Benar kan? Sama seperti aku berusaha keras membuatkan mu pai itu karena aku bahagia melihatmu bahagia. Dan kalau kau rela melakukan semua itu, itu menunjukkan kau mau melakukan banyak hal untuk sahabatmu. Sudahlah, itu bukan apa-apa. Sekarang keluarlah dari benda itu dan berikan aku pelukan. Ingatlah, untuk selanjutnya kau itu selalu bisa jujur padaku. Aku juga bisa bilang itu padanya. Iya. Keren. Bagaimana kalau begini? Pelukanmu terlalu erat. Tidak, tidak erat. Tidak, tidak erat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.